Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Percayakah Kita, Sabtu edisi Indil Yohanes bersama dengan saya Fanny Paendo Yohanes pasal 11 ayat 24 sampai 44 Kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir jaman Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya Percayakah Engkau akan hal ini? Jawab Marta Ya Tuhan, Aku percaya bahwa Engkau lah Mesias, Anak Allah Dia yang akan datang ke dalam dunia Dan sesudah berkata demikian Ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya Guru ada di sana dan ia memanggil Engkau Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya Melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar Mereka mengikutinya Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ Setibanya Maria di tempat Yesus berada Dan melihat dia Tersungkurlah ia di depan kakinya Dan berkata kepadanya Tuhan, Sekiranya Engkau ada di sini Saudaraku pasti tidak mati Ketika Yesus melihat Maria menangis Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia Maka maskulah hatinya Ia sangat terharu dan berkata Dimanakah dia kamu barinkan? Jawab mereka Tuhan, Marilah dan lihatlah Maka menangislah Yesus Kata orang-orang Yahudi Lihatlah betapa kasihnya kepadanya Tetapi beberapa orang diantaranya berkata Ia yang memelekan mata orang buta Tidak sanggupkah ia bertindak Sehingga orang ini tidak mati Maksudnya adalah di sini Lasarus Maka maskulah pula hati Yesus Lalu ia pergi ke kubur itu Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu Kata Yesus Angkat batu itu Marta, saudara orang yang meninggal itu Berkata kepadanya Tuhan, Ia sudah berbau Sebab sudah empat hari ia mati Jawab Yesus Bukankah sudah ku katakan kepadamu Jikalau engkau percaya engkau akan melihat Kemuliaan Allah Maka mereka mengangkat batu itu Lalu Yesus menengada ke atas dan berkata Bapak, aku mengucap syukur kepadamu Karena engkau telah mendengarkan aku Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini Mengelilingi aku Aku mengatakannya Supaya mereka percaya Bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Dan sesudah berkata demikian Berserulah Ia dengan suara keras Lasarus, marilah keluar Orang yang telah mati itu datang keluar Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan Dan mukanya tertutup dengan kain pelu Kata Yesus kepada mereka Bukalah kain-kain itu Dan biarkan ia pergi Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Inilah pasal yang mencatat tentang Kesedihan Tuhan Yesus Kenapa Yesus sedih? Karena sahabatnya Yakni Lasarus Telah meninggal dunia Orang yang dikasihinya Yesus sungguh mengasihi sahabatnya Bahkan hatinya tersentuh Ketika Maria menghampirinya Maria mendatangi Yesus Memohon Karena saudaranya Yaitulah seharus Sudah tidak ada lagi Yesus mengetahui akan hal itu Namun Yesus tidak bisa Memungkiri kesedihan hatinya Pertanyaannya buat hidupku dan hidupmu Adakah hari ini Kita sedang memohon belas kasihan kepada Bapak di sorget Apakah yang mau Tanda kutip Saya mau sampaikan disini Dihidupkan kembali Di dalam kehidupan kita Adakah Hari-hari ini kita mengalami Sesuatu yang stuck Sesuatu yang Berhenti di tempat Atau mati Sesaat Dan kita minta Tuhan Memberikan pertolongan Memberikan mujizatnya Memberikan Dan menyatakan kemuliaannya Di tengah-tengah kematian Yang sedang kita hadapi Mungkin dalam hal ini Kita sedang mengalami kematian Secara finansial Atau mungkin dalam hal ini Kita sedang mengalami Sebuah sakit penyakit Kesehatan kita stuck Terganggu Karena penyakit Atau mungkin juga Ada di antara kita Yang sudah terpapar Dengan covid-19 Kita sedang proses Mengalami sebuah kesembuhan Datang memohon Belas kasihan Tuhan Karena hidupku dan hidupmu Adalah sahabat-sahabatnya Yesus Saya percaya ketika kita Sungguh-sungguh datang Memohon seperti Maria Dan Marta Memohon Kepada Yesus Maka Tuhan pasti menolong kita Percayakah kita Terhadap kemuliaan Daripada Tuhan Mari datanglah Sungguh-sungguh Memohon Belas kasihan Tuhan Roh Kudus menolong kita Amen